Halo semua selamat datang lagi di channelnya aku Marta Megre terima kasih ya sudah mampir ke channelnya aku dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat nah kali ini aku mau membuat kue nastar dan ini adalah salah satu kue kesukaannya aku jadi kalau Natalan dan Idul Fitri ini adalah kue yang selalu aku cari dan ya aku nggak tahu disini apa familiar atau enggak tapi sejauh ini aku nggak ngelihat gitu di pasaran mereka menjual nastar mungkin ada tapi akunya yang nggak ngelihat ya tapi waktu kita berkunjung ke rumahnya teman saudara dan juga tetangga itu aku nggak pernah melihat ada kue nastar guys jadi aku tuh kangen gitu sama kue nastar dan aku akan membuat kue nastar ini dan akan menjadikannya bingkisan untuk nanti Natalan ke teman-teman saudara dan juga tetangga dan mungkin mereka ini adalah kali pertama ya merasakan kue nastar so ya lihatin aku cara membuatnya sangat gampang dan aku kasih tahu beberapa tipsnya ini aku mau lanjutin lagi memarutnya ikuti terus ya videonya ini aku pertama-tama kita buat selainnya dulu ini dia nenasnya yang sudah kita kulitin tapi matanya enggak usah dibuang jangan khawatir nanti kalau udah dimasak akan lembut dan kandungan yang terdapat di dalamnya itu akan membuat selainnya awet dan tahan lama dan juga harumnya jadi lebih wangi nah sekarang ini aku akan belah empat supaya lebih mudah untuk diparut ya Nah ini juga bisa di blender tapi aku parut aja nah teman-teman ini boleh diparut atau di blender jadi ini diparutnya ikut dengan tongkolnya semuanya di parut bersamaan ini dia yang barusan tadi aku parut dan ini nanti masaknya di kuali teflon atau aluminium karena kalau di kuali besi nanti akan ada reaksi karena nenasnya mengandung asit ya atau asam dan nanti rasanya beda dan untuk satu kilogram nenas pemakaian gulanya itu 300 gram atau 350 gram tergantung selera teman-teman Nah sekarang kita masukin kedalam kualinya kita masukin semua nah ini kita masak sampai airnya berkurang dan sekarang kita masukin cengkeh dan kayu manis nah ini kita aduk terus sampai nanti airnya berkurang nanti kalau setelah airnya berkurang baru kita masukin gulanya dan nanti kalau kita masukin gulanya nanti airnya akan muncul lagi dan kita terus aduk dan masak sampai airnya berkurang nah ini makan waktu kira-kira sampai 2 jaman masaknya ini airnya sudah berkurang jadi saatnya aku akan masukin gula nah ini sudah masak jangan khawatir kalau kelihatannya masih basah nanti kalau sudah dingin nanti kering dicoba ya sangat gampang nah sekarang kita siap membuat adonan kulit kue nastarnya jadi aku pakai 125 gram mentega atau butter dan 125 gram margarin dan keduanya harus dalam kondisi suhu kamar jadi tidak dalam kondisi beku ya lalu 275 gram tepung terigu rendah protein gula halus sebanyak 60 gram susu bubuk sebanyak 60 gram tepung maizena 50 gram lalu 2 butir kuning telur setengah sendok teh susu kental manis dan setengah sendok teh vanila nah sebelum kita membuat adonannya alangkah baiknya kalian sudah selesai dulu membentuk bulatan selai nanasnya jadi nanti gampang untuk dibentuk adonannya nah pertama-tama kita mixer dulu ya butter dan gula halusnya kita mixer selama 2 menitan nah lalu kita masukkan kuning telurnya lalu susu kental manis lalu setengah sendok teh vanila nah lalu kita mixer sampai mengembang kita aduk dulu pakai spatula biar rata kita lanjutkan mixer sampai mengembang nah setelah adonannya mengembang kita campur sisa bahan yang ada jadi kita masukkan tepung teribunya lalu masukkan susu bubuk lalu masukkan tepung maizena lalu kita aduk dulu asal rata nah ini nanti kita mixer sebentar aja asal kalis dan kita pakai speed atau kecepatan rendah nah ini gak usah lama-lama yang penting sudah tercampur dan kalis lalu kita pindahkan ke dalam mangkuk nah sekarang kita siap membentuk adonan kulit kue nastarnya jadi sebelumnya tadi aku sudah membentuk selai nanasnya dulu dan supaya tangannya tidak lengket kalian bisa olesin dulu dengan minyak jadi lebih gampang ketika membentuk bulatan-bulatan selai nanasnya jadi sekarang kita ambil sekitar 3-4 gram adonan kulit nasarnya lalu dibentuk bulat-bulat atau tergantung seleranya teman-teman nah sebelum kalian masukin ke oven jadi ovennya itu harus dipanaskan dulu jadi jangan mendadak suhunya langsung tinggi nah ini nanti untuk olesannya itu bahan-bahannya adalah 5 butir kuning telur 5 gram minyak dan 7 gram susu kental manis jadi nanti ini kita panggang dulu selama 20 menit dan di suhu 120 derajat celsius ya nanti setelahnya itu kita tunggu dingin dulu baru kita olesin dan setelah itu baru kita masukin lagi di temperatur yang sama dan di waktu yang sama 20 menit di suhu 120 derajat celsius selamat menikmati jadi aku berharap mereka suka loh dengan nastar ini karena memang sepertinya mereka belum pernah merasain mungkin ada cookies pineapple ya tapi bukan seperti ini rasanya tapi dari bahan atau feelingnya itu pineapple mungkin banyak sih jenisnya cookies tapi untuk yang seperti ini aku belum pernah ketemu nah aku juga mau informasikan ke kalian ya kalau gak ada margarin pakai butter atau mentega semua gak apa-apa yang penting jangan keadaan beku selamat menikmati selamat menikmati oke siap dipanggang nah sekarang kita membuat olesannya 5 butir kuning telur lalu 5 gram minyak 7 gram susu kental manis lalu kita aduk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kue nastarnya atau cookies pineapple ini aku udah printkan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya jadi mana tau ada yang alergi jadi mereka bisa lihat seperti misalnya alergi susu atau free dairy atau alergi menas jadi mereka bisa menghindari makan kue ini gitu jadi ini supaya aman aja selamat menikmati 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 selamat menikmati